Intro Shalom, selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang ajaib, tahun 2022. Tahun unity. Dua adalah tanda unity, dua adalah tahun kesatuan. Saya berharap kita punya kesatuan dengan Tuhan. Saya berharap kita punya kesatuan dengan pemimpin kita, anak buah kita, keluarga kita, bahkan gereja bisa bersatu. Menjawab sebuah kerinduan dari Tuhan. Yohanes 17 berkata bahwa Tuhan minta rindu biarlah mereka menjadi satu supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara seringkali kita berdoa dan Tuhan menjawab. Kali ini Yesus yang berdoa. Maukah kita menjawab supaya kita semua menjadi satu. Saudara persatuan bukanlah keseragaman. Persatuan adalah perbedaan. Di dalam perbedaan itulah kita saling melengkapi. Saya berkata dan saya merindukan, 2022 ini adalah angka unity, angka persatuan. Kita mempersembahkan sebuah persatuan. Kita mempersembahkan bagaimana setiap gereja, setiap pribadi, setiap keluarga bersatu berfungsi secara saudara kelebihan masing-masing. Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kekurangan. Tapi biarlah kita saling melengkapi. Ini tahun yang baru saya bacakan sebuah ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Kita diperbarui, karena ini tahun yang baru biarlah kita diperbarui. Di dalam saudara warisan yang sempurna. Kita itu memberi dan menerima warisan yang sempurna. Yang tidak hancur dirusak maupun menipis. Ini dijanjikan untuk engkau selamanya. Di dalam dimensi surgawi. Saudara ini mungkin ayat yang agak susah. Dan ini terjemahan dalam terjemahan The Patient. Saudara tetapi apa artinya? Ada banyak orang saudara, dia tidak pernah diperbarui. Tahun demi tahun berganti. Tapi hatinya makin parah, makin rusak, makin hancur. Saudara tahun demi tahun berlalu. Pelayanannya tidak pernah baru. Tapi pelayanannya menurun dan menurun. Tahun demi tahun iman makin menipis. Saudara kasih makin memudar. Dan ayat ini berkata, Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan mau adalah kita diperbarui saudara. Dan kita ini menjadi orang yang bisa memberi warisan dan menerima warisan. Sebuah warisan yang ajaib dikatakan yang pertama yang tidak hancur. Yang kedua yang tidak menipis. Yang ketiga saudara ini warisan yang selalu sangat berharga dipertahankan. Untuk siapa? Untuk kita ada dalam dimensi surgawi. Hari ini saya berdoa, biarlah kita merindukan sebuah dimensi surga. Di dalam kerajaan surga cuma ada kasih, sukacita. Tidak ada yang menuang. Semuanya muda pada puncak keindahan, kejayaan. Tidak ada yang terlalu gemuk. Tidak ada yang terlalu kurus. Semuanya sempurna. Itu disediakan buat kita. Itu dimensi surga. Saudara di dalam surga tidak ada air mata kesedihan. Memang ada penyesalan beberapa. Tetapi bukan sebuah penderitaan yang menangis saudara. Saudara kita terus belajar, betul. Tetapi tidak ada kepahitan atau kegagalan. Yang ada adalah kita bertumbuh dalam kedewasaan, dalam kemuliaan, dalam kemenangan. Saudara, di tahun yang baru ini, bisakah kita berkata, Tuhan, aku mau diperbarui. Warisan ini disediakan. Saudara, dan tanpa kita sadari kita juga akan meninggalkan warisan. Dan persoalannya, apakah kita sudah mengambil warisan dari pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa? Saudara, apakah kita sudah mengambil warisan dengan belajar bagaimana hidup Daud? Bagaimana bersikap saudara hati-hati seperti Elia? Bagaimana saudara kita tidak boleh iri seperti kain? Apakah kita sudah mempelajari warisan itu? Dan kita memperbarui hidup kita day by day? Apakah kita juga saudara? Sudah berkata pada banyak anak-anak kita. Berkata yang mulia, yang sedap didengar, yang manis. Saudara memberi semangat di awal tahun ini. Dan itulah warisan yang kita tinggalkan. Ataukah kita memberi warisan, sebuah kenangan pahit. Kemarahan, luka. Yang tanpa sadar, kita sebabkan dan turunkan pada banyak orang. Saudara, di itu ada seorang ibu. Dan ibu ini adalah seorang pelukis yang sangat luar biasa. Saudara, dia punya dua anak. Dan anak yang pertama, saudara, dia mewarisi seluruh bakatnya. Sedangkan anak yang kedua hanya sedikit, saudara. Dan hari itu, saudara, pada waktu ibu ini sedang mengajar anaknya yang pertama. Dia melihat anak yang pertama tidak bersungguh-sungguh. Dan dia marah, saudara. Dan dia berkata, apa ini? Dia sobek-sobek dan dia bilang, ulang. Saudara dan adiknya sedang menggambar, mewarna. Dan tidak terlalu bagus, jelek pilihannya. Tapi karena buat orang tuanya, dia masih kecil. Dan dia memang tidak terlalu berbakat. Dia mulai berkata, oke, 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 bagus, 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 teruskan saja. Tiba-tiba sang kakak menjadi sangat marah dan iri. Dan dia pergi. Bahkan kemudian dia pergi dari rumah. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah mau lagi melukis. Saudara singkat cerita, sekian lama berlalu ketika ibunya sakit. Anak perempuannya baru kembali ke rumah. Saudara dan dia berkata sama ibunya, Ma, saya marah karena mama tidak menghargai saya. Mamanya berkata, nak, betapa kau punya warisan. Kau punya bakat yang sangat ajaib. Mamanya mulai menunjukkan foto demi foto. Saudara pada waktu dia umur satu tahun. Dia sudah bisa menggambar, walaupun abstrak sangat indah. Dua tahun dia sudah juara melawan anak lima, enam tahun. Saudara tetapi yang anak ini ingat, Cuma lah luka dan marah. Dan dia tidak membiarkan hatinya diperbarui. Dua puluh tahun berlalu. Dan dia kehilangan warisan yang berharga. Saudara, anak ini punya warisan yang ajaib. Hari itu adiknya yang tidak berbakat. Saudara sudah menjadi pelukis. Dan dia punya banyak sekali penghasilan dari lukisannya. Sedangkan kakaknya hidup dalam kemarahan. Sangat-sangat menderita. Dia hidup dari pahit. Saudara dia mencoba hal-hal yang dia memang tidak bisa. Karena bukan warisannya. Hari ini kita memasuki tahun yang baru. Jangan biarkan hati kita dirusak oleh kenangan lama. Jangan biarkan hati kita dirusak oleh sakit hati. Jangan biarkan hubungan yang terbaik antara kita dengan Tuhan. Kita dengan pemimpin. Kita dengan kekasih-kekasih kita. Rusak. Biarlah kita di awal tahun ini. Memperbaru yang paling penting. Hubungan dan hati. Karena unity tidak pernah bisa. Tanpa sebuah hubungan. Unity tidak pernah bisa. Tanpa hati yang benar. Saya berdoa. Biarlah tahun ini kita perbarui dengan memperbarui hubungan. Mari kita mulai bertanya. Tuhan bagaimana aku dengan engkau? Apakah aku masih menyala-nyala? Ataukah sebenarnya aku sudah sangat membosankan? Tidak ada persembahan. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang sungguh-sungguh yang kuberikan kepada Tuhan. Mari coba tanya kepada anakmu. Kepada suami, istri, pemimpin. Tolong check and reject. Apakah aku berkembang atau mundur? Berapa banyak hati kita sudah rusak? Berapa banyak hubungan kita menipis? Berapa banyak saudara? Kita sudah tidak lagi punya cinta dan punya pengertian. Tahun 2022 adalah tahun hubungan. Dan hubungan tidak bisa tanpa hati. Ada banyak warisan yang Tuhan mau berikan. Tapi apakah kita punya hubungan? Apakah kita mempertahankan, memperbarui hati dan hubungan?